Assalamualaikum bosku selamat datang di ramahan channel jadi di video kali ini saya akan kembali memberikan sebuah tutorial untuk kalian dimana tutorial kali ini itu mencakup bagaimana caranya kita menginstall custom room dan juga kernel dan pemilihan modul bahkan ke aplikasi pihak ketiga yang akan kita gunakan nanti dan tentu saja ini bisa dijadikan sebuah referensi dimana kalian pengen mencari sebuah performa lebih daripada performa yang sebelum-sebelumnya gitu ya biar lebih mantap lagi lebih jos lagi dalam bermain pubg mobile dan tentu saja dari beberapa tutorial ini nanti bisa dijadikan sebuah referensi buat kalian yang pengen ikut scream atau turni ya karena disini akan banyak banget kita bahas masalah custom room yang bagus dan juga kernel yang cocok dan modul bahkan aplikasi pihak ketiga yang saya bahas tadi Oke dan yang pastinya saya mohon jangan di skip teman-teman ya biar kalian nggak salah paham dan jika ada salah dari penyampaian saya kalian bisa koreksi dan bantu saya biar kita sama-sama belajar dan sama-sama maju biar handphone kentang ini tetap lestari kedepannya ya masih bisa bertahan terutama dalam bermain pubg mobile Oke pertama-tama disini yang pengen saya bahas adalah custom room nih teman-teman ya jadi disini seperti yang yang kalian lihat kemarin di video kemarin saya masih menggunakan nusantara project versi 1.1 dan rencananya disini saya akan mencoba menggunakan custom room extended 9 teman-teman nah bukan berarti extended 9 ini lebih bagus daripada nusantara project dan juga bukan berarti nusantara project ini jelek bukan teman-teman ya Jadi mungkin kalau saya jelaskan alasan pertama itu kenapa saya berpindah custom room itu karena di nusantara project ini seperti yang kalian ketahui di video-video saya sebelumnya itu sudah banyak banget menggunakan modul-modul dan ada beberapa modul yang gagal diinstal teman-teman dan seperti yang kalian ketahui jika kalian sudah menonton channelnya Bang live ya salah satu video Bang live yang membahas masalah cara mengetahui modul sisa-sisa modul yang sudah dihapus gitu kan Nah saya waktu itu menginstal sebuah modul dan saya tidak tahu di mana tempat modul modul itu bersemayam ya dan itu bisa dibilang kesalahan saya sih jadi untuk mengantisipasi modul itu masih ada atau tidak makanya disini saya mencoba untuk berpindah custom room dengan menghapus semua atau flash clean lah bahasanya gitu kan biar selain itu juga biar kita tahu performa dari extended 9 ini piurnya bagaimana sih dalam bermain pagi mobile pagi mobile oke oke teman-teman sekarang kita sudah berada di rekopori nya ya di TWRP nya dan disini kali ini saya menggunakan TWRP dari Orang Fox dan kebanyakan TWRP itu semuanya rata-rata sama aja sih teman-teman ya cuman yang cerewet itu custom room nya karena kadang-kadang dari pihak developernya mengharuskan menggunakan TWRP ini TWRP itu ya jadi kita ya bisa ngikutin aja sih sebenarnya oke segala mati nah sebelum kita berpindah ke custom room ya bermaksudnya menuju penginstalan custom room pertama-tama yang harus kita lakukan adalah nge-wipe beberapa data dan cace ya jadi disini yang perlu di checklist adalah delpik ya cace data internal storage sistem pendor itu saja micro SD jangan teman-teman ya dan USB OTG juga jangan karena custom room yang kita simpan itu itu kita simpan di micro SD ya jadi jangan diswipe eh jangan diswipe jangan di wipe nanti kehapus ya jadi disini langsung saja kita swipe to wipe ya biar kit dia menghapus semua yang ada di internal storage ya dan otomatis modul-modul yang tidak kita ketahui tempatnya dimana itu semuanya hilang teman-teman Oke sekarang kita back langsung kita menuju yang tanda file ini ya yang di sebelah sini file nah disini kosong sudah kosong semua sudah teman-teman ya gua belum ngopi kayaknya ya jadi disini langsung menuju ke SD card atau micro SD card teman-teman ya langsung kalian cari folder dimana kalian naruh custom room yang pengen kalian install bentar enggak fokus Oke disini sudah saya bikin foldernya extended 9 Oke nah bisa kalian lihat disitu ada open gaps dan extended Q yang 9 versi 9 ya bukan Android 9 bukan tapi extendednya Q tapi versi 9 ya bukan Android 9 disini saya juga menggunakan open gfg apps ya gapps ya itu aja yang pico kenapa pico tidak yang lain karena pico ini didalamnya cuman ada Playstore jadi sejatinya jika kalian pengen handphone kali itu performanya lebih tapi fokus ke game ya otomatis kalian tidak memerlukan aplikasi aplikasi-aplikasi tidak penting contohnya kayak misalkan Gmail atau semacamnya ya kan karena yang kalian butuhkan kan cuman Playstore nya saja jadi dengan adanya cukup Playstore saja kalian bisa menginstall aplikasi yang hanya kalian butuhkan kalian saja ya paham ya sampai situ Nah sekarang kita langsung menuju ke extended 9 nya dan langsung kita install teman-teman mudah-mudahan kalian paham ya dan disini eh langsung kita add to n unit ya apa sih ini tulisannya pokoknya pilih aja deh yang ini terus kalian pilih open gfps nya ya biar dia langsung sekalian swipe to install Oke tuh tandanya dan kita tunggu saja disini cara apa proses penginstalannya dan mohon bersabar dan saya rasa sih kalau kalian mengikuti step by step dari video ini kemungkinan butuh-butuhnya tipis teman-temannya walaupun ada istilah kalau belum butuh itu belum ganteng tapi nggak gitu juga kali bahang ya soalnya kalau sudah butuh itu kemungkinan besar gugupnya itu luar biasa ya ya namanya juga handphone kentang handphone satu-satunya ya harus hati-hati dong ya jadi intinya teman-teman kalau kalian pengen ngebuild handphone kalian itu fokus ke game fokus ke performanya untuk game gitu ya jadi jangan terlalu banyak menginstall aplikasi-aplikasi yang tidak penting nah makanya disini saya mencoba mengasih tahu buat kalian langkah-langkahnya bagaimana dan apa-apa saja yang harus kita install jadi disini sudah selesai kita wipe charge nya ya kita pilih wipe charge swipe to wipe disini kalau kalian langsung pengen install magics nya boleh teman-teman ya boleh tapi kalau saya sih mending ribut sistem aja karena apa kita akan belum tahu nanti apakah customer yang kita install ini akan berjalan dengan baik atau bahkan bootloop ya kita nggak tahu jadi lebih baik kita ribut sistem aja ya oke di sini kita tunggu kegelap eh tunggu aja ya teman-teman ya sabar sambil ngopi fibers ngerokok ya santai Hai 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 oke teman-teman sudah berhasil jadi disini Oh masalah bluetooth ya enggak masalah karena disini kita tidak memerlukan bluetooth bluetooth juga jadi tidak perlu kalian hiraukan tidak perlu kalian risaukan di sini sudah berhasil langsung kita star ya Nah di sini akan saya coba untuk login dulu jadi jangan kemana-mana tetap setiap di ramahan channel Oke teman-teman jadi beginilah tampilan dari MSM extended 9 ya versi Android 10 nya dan disini juga sudah saya ganti kernelnya menggunakan kernel trb-04.05 ya kita coba cek di sini di about on bisa kalian lihat frame firmware information-nya ya Android 10 nih bisa kalian lihat Android sistemnya di 10 dan kernelnya juga sudah saya ganti menggunakan kernel trb-04.05 yang Q ya dimana disini juga sudah saya install modul magisnya ya magisnya juga sudah saya install di sini di yang saya gunakan magis disini adalah magis versi 20.3 ya dan untuk modulnya ya sebentar untuk modulnya di sini saya menggunakan modul Aurox thermal mode dan tweak yang pernah saya review kemarin ya dan juga pastinya ada busi box for Android mbk juga nah disini nah seperti yang saya bilang jika kalian ingin performa handphone-nya lebih nendang lagi lebih jos lagi makanya disini cuman ada aplikasi seperti ini saja teman-teman jadi logikanya tidak ada aplikasi yang berjalan di latar belakang jadi tidak terlalu beratlah menurut saya gitu kan dan otomatis ketika kita bermain PUBG Mobile juga performanya lebih baik daripada kita banyak menginstal aplikasi-aplikasi yang memenuhi multitasking atau performa dari handphone kita sekarang saya sih lagi download PUBG Mobile nya ya teman-teman ya dan setelah saya download PUBG Mobile nanti saya akan coba untuk mendownload BAGT karena disini yang kita gunakan adalah aplikasi pihak ketiga BAGT dimana BAGT ini akan kita gunakan untuk mengurus masalah resolusi dan juga fps di dalam game dan tentu saja untuk settingan kali ini itu benar-benar aman teman-teman ya walaupun handphone kita di root dan juga kita menggunakan aplikasi pihak ketiga karena apa saya bisa bilang itu aman karena sampai sekarang saya sih di saya juga masih belum kejadian sih ya mudah-mudahan sih enggak karena disini saya cuman menggunakan dengan aplikasi pihak ketiga yang bisa dibilang itu sudah terperifikasi terperifikasi sih ya kaya BLGT jm tools gpx2 itu kan sudah disahkan oleh pihak Tencent ya karena cuman mengurus masalah resolusi dan fps tanpa harus mengubah atau menginjek sesuatu atau menyuntik sesuatu di dalam folder PUBG mobilenya jadi menurut saya sih ini aman dan bisa kalian gunakan dan mungkin di video ini cukup sampai disini saja nanti kita coba bagaimana performanya di dalam game di part kedua saya akan buatkan itu dan jika ada pertanyaan disini kalian boleh isi di kolom komentar teman-teman ya dan saya minta maaf jika di review atau tutorial kali ini agak banyak kekurangannya karena ya bisa dibilang Hai apa ya ini baru pertama kali saya mencoba untuk ngebuild handphone atau device itu bener-bener performanya dibuat untuk bermain PUBG Mobile ya biar performanya lebih nendang lebih jos lagi ya dan dan akhir kata Ramhan pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh